Pemain Timnas Indonesia, Saddil Ramdhani, mendapatkan undangan untuk bergabung ke klub Eropa tepatnya Austria. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh mantan legenda Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, kepada BolaSport.com. Ya, kontrak Saddil Ramdhani bersama Sabah FC akan berakhir pada Desember 2022. Tugas Saddil Ramdhani bersama Sabah FC tinggal menyisahkan Piala Malaysia 2022 saja. Sebab, Sabah FC sudah mengakhiri kompetisi Malaysia Super League 2022 dan menempati posisi akhir di peringkat ketiga. Jelang masa bakti Saddil Ramdhani bersama Sabah FC berakhir, ex-pemain perselalamongan itu kini dibidik sejumlah klub termasuk dari Austria. Ya, berbicara kepada BolaSport.com, Kurniawan Dwi Yulianto mengakui bahwa klub Austria itu sudah mengirimkan email pertanda tertarik dengan Saddil Ramdhani. Email itu dikirimkan ke Saddil Ramdhani dan juga Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, ada undangan dari klub Liga 2 Austria untuk Saddil Ramdhani. Undangan email itu dikirimkan ke saya dan juga Saddil Ramdhani, ucap Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan bahwa sebenarnya sejak musim lalu Saddil Ramdhani ingin dibawa salah satu agen ke Eropa. Namun demikian, Sabah FC tidak melepas Saddil Ramdhani karena masih terikat kontrak. Saya disini hanya mengarahkan dan mengapa saya ingin Saddil Ramdhani ke Eropa karena saya lihat kualitasnya. Tapi yang memutuskan itu ya Saddil Ramdhani, jadi dia harus benar-benar memikirkan itu secara matang, kata Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto berharap agar Saddil Ramdhani bisa menerima tawaran dari klub Austria itu.